Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Suwaji dan kali ini akan kita ulas permainan dari Alexander Alekain saat menghadapi Edgar Colley pada turnamen di Paris tahun 1925. Edgar Colley sendiri adalah seorang master yang cukup sering menjuarai turnamen tingkat internasional. Dan dikenal oleh kalangan catur utamanya karena dia memperkenalkan pembukaan Colley Sistem yang serumpun dengan pembukaan London Sistem. Bagaimana suasana pertarungan di papan? Mari kita simak bersama. Alexander Alekain mengawali permainan dengan Pion D4 dan Edgar Colley menjawab Pion D5. Lalu Alekain memilih gambit menteri dengan memajukan Pionnya ke C4. Respon paling umum dari hitam adalah Pion E6, Gambit Menteri ditolak, Pion C6, Pembelaan Slav, Pion Pukul Pion C4, yang disebut Gambit Menteri diterima, dan dalam permainan ini hitam memilih Kuda C6, yang dikenal dengan Pertahanan Cigorin. Sebuah lanjutan yang menyimpang dari jalur posisional Gambit Menteri ditolak. Pada level atas, diantaranya disukai oleh Alexander Morosevic. Di sini, hitam tidak memelihara Pion pusatnya D4. Dan Pion C3 terhalang oleh Kuda. Dan hitam harus rela menukar gajah dengan Kuda. Dengan kompensasi perkembangan perwira yang cepat dan tekanan di pusat. Cigorin sendiri mengatakan bahwa langkah ini layak dimainkan oleh hitam dan bisa digunakan sebagai senjata pengecut. Dan dalam permainan ini, putih melanjutkan permainan dengan mengembangkan kudanya ke F3. Gajah G4 Dan di sini, alih kain memilih sidelines Menteri A4. Untuk mengembangkan kuda dan menjaga Pion C4. Gajah pukul kuda F3 untuk merusak struktur Pion putih. Pion E pukul gajah F3. Pion E6 Kuda C3 Gajah B4 Untuk mengembangkan kuda. Lalu putih mendorong pionnya ke A3. Untuk mengusir gajah. Gajah pukul kuda C3 sekat. Pion pukul gajah C3. Dan di sini, hitam tidak mengembangkan kudanya ke peta alaminya F6. Tapi kuda G ke E7. Agar memungkinkan menuju peta F5. Yang lebih aman. Atau mungkin ke G6. Benteng B1. Sebuah pengembangan benteng yang logis ke lajur semi terbuka dengan tempo tekan Pion lemah B7. Lalu benteng hitam melindunginya dengan bergeser ke B8. Pion pukul Pion D5. Menteri pukul Pion D5. Gajah D3. Dan setelah hitam rokade, putih pun juga rokade. Menteri D6. Menteri C2. Menambah tekanan terhadap Pion lemah H7. Dan hitam mencoba memperkuatnya dengan mengarahkan kudanya ke G6. Pion F4. Menambah penguasaan ruang serta mempersiapkan langkah lanjutan Pion G3. Untuk memperbaiki struktur Pion. Kuda C E7. Pion G3. Benteng FD8. Langkah alami untuk mengontrol lajur D semi terbuka. Lalu putih memperkuat kontrol lajur D dengan menggeser bentengnya ke D1. Pion B6. Pion A4. Untuk menjaga laju Pion hitam di sep menteri. Dan memantau petak D5. Bila diperlukan gajah petak terang. Kuda D5. Untuk menekan Pion lemah C3. Lalu gajah putih bergeser ke D2. Untuk melindungi Pion ini. Pion C5. Pion F5. Untuk menukarkan Pion tumbuk yang tidak efektif. Pion pukul Pion F5. Gajah pukul Pion F5. Pion pukul Pion D4. Dan Pion putih pukul balik Pion D4. Dengan adanya gajah dan menteri putih yang menominasi diagonal C2 H7. Langkah antisipatif dengan kuda ke F8. Atau Pion ke H6. Layak dipertimbangkan. Untuk memperkuat sayap raja. Namun disini hitam melangkah kuda D E7. Mencoba berkoordinasi dengan kuda G6. Serta menekan balik gajah F5. Namun putih punya potensi taktik yang bagus dengan gajah B4. Memberi tekanan menteri sekaligus kuda. Dan memberi kesempatan benteng melindungi pion bebas D4. Setelah menteri hitam menghindar ke F6. Gajah pukul kuda E7. Untuk mengurangi kekuatan hitam di sayap raja maupun pusat. Menteri pukul gajah E7. Benteng B C1. Memperkuat dominasi lajur C yang terbuka. Benteng D5. Memajukan benteng agar bisa menumpuk di lajur D. Dan untuk menekan pion bebas D4 yang lemah. Lalu putih memberi counter attack dengan gajah E4. Setelah benteng menghindar ke D7. Putih memperkuat pion lemahnya dengan mendorong ke D5. Agar terlindung gajah. Menteri F6. Benteng E1. Memperkuat gajah yang punya tanggung jawab melindungi pion D5. Sehingga menteri C2 yang bertugas melindunginya bisa leluasa per manuver. Setelah benteng B menumpuk ke D8. Untuk memberi tekanan pion lemah. Menteri putih meluncur ke C6. Menekan menteri yang memungkinkan terjadinya kerusakan formasi pion hitam sayap raja. Atau menerima pertukaran yang akan membuat pion bebas satu langkah ke depan setelah pukul balik. Walaupun putih sedikit unggul dengan buah-buahnya yang lebih aktif. Counter attack dengan kuda hitam ke E7. Salah satu alternatif yang baik. Namun hitam melangkah menteri G5. Lalu gajah putih menyinggirkan kuda G6. Dan hitam merespon dengan langkah lemah pion H pukul gajah G6. Sekarang waktunya bagi para pecinta catur mendeteksi peta, baris, dan lajur yang lemah. Yang bisa dimanfaatkan putih untuk mengambil langkah taktis. Oke, bagi yang sudah menemukan jawaban. Mari kita lihat manufur putih untuk memetik kemanangan di sini. Coba kita kembali sebentar. Respon dari hitam yang baik adalah pion pukul pion G6 dengan pion F untuk menciptakan lubang pengemanan raja. Namun karena pion H pukul pion G6, maka terciptalah kelemahan yang krusial di baris belakang. Dan lajur H. Lalu putih memanfaatkan kesempatan ini dengan mengerubankan menterinya pukul benteng D7. Setelah benteng pukul balik menteri D7, terciptalah baris belakang yang lemah. Dan putih memanfaatkan ini dengan menggeser bentengnya ke E8 skat. Yang memaksa raja hitam mengungsi ke H7. Sebuah lajur yang panas karena adanya dua pion di lajur G dan menteri. Lalu putih menumpuk benteng C-nya ke petak baris belakang C8. Menciptakan ancaman skat mat yang kuat di lajur H. Sementara petak C1, yang memungkinkan menteri melakukan skat, juga terpantau benteng putih. Dan permainan sebenarnya sudah bisa dibilang selesai di sini. Namun hitam masih melanjutkan dengan benteng D8. Dan setelah benteng pukul benteng D8, putih menyerah. Karena ancaman skat mat di H8, atau hitam akan kehilangan menterinya untuk pukul benteng D8. Yang berarti kalah materi jauh. Dan tentunya putih menang dengan sangat mudah. Demikianlah para pecinta catur. Sebuah analisa dari partai mantan juara dunia Alexander Alekaim. Saat menghadapi Edgar Colley, pada turnamen di baris tahun 1925. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi pada video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.